selamat datang di pembelajaran bahasa inggris kelas 8 In this video, Ustazah will discuss the chapter 1. Pada video kali ini, Ustazah akan membahas bab pertama yang berjudul It's English Time dengan bab Excuse Me. Oke, kira-kira sudah ada gambaran apa belum? Apa yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Yuk, kita simak video ini. Sebelum lanjut ke topik pembelajaran, terlebih dahulu Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada bab ini. Kita mulai ya, yang pertama, kompetensi dasarnya menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonalisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Di sini kenapa Ustazah mencetak tebal beberapa kalimat tertentu? Karena ini adalah inti atau pokok dari bab pertama. Lanjut, tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, Ustazah harap kalian mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan Dari ungkapan meminta perhatian, mengecek pemahaman, menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya dengan baik dan benar Untuk pertemuan kali ini, Ustazah akan membahas dua sebab terlebih dahulu, yaitu tentang meminta perhatian dan mengecek pemahaman Ada pun untuk menghargai kinerja, meminta dan mengungkapkan pendapat, serta menanggapinya nanti akan disampaikan pada video pembelajaran berikutnya Baiklah, yang pertama kita mulai dari asking for attention, yang artinya adalah meminta perhatian Kemudian yang kedua, showing attention, yaitu menunjukkan perhatian Yang ketiga, checking for understanding atau mengecek pemahaman Dan yang keempat adalah responding understanding atau merespon pemahaman Jadi pada bab pertama ini, kita akan membahas seputar tentang bagaimana sih cara kita meminta perhatian dan memberi perhatian dalam bentuk bahasa Inggris Dan bagaimana cara kita mengecek sejauh mana pemahaman kita dan cara merespon apakah kita sudah benar-benar paham atau belum dalam bahasa Inggris itu seperti apa Well, my student, pay attention to the dialogue Baiklah, anak-anakku, perhatikanlah dialogue di bawah ini Bisa kalian lihat disini ada gambar seorang guru dengan seorang siswa yang berbicara tentang Excuse me, mom What is attention in bahasa? Permisi, mom Apa arti attention dalam bahasa Indonesia? Kemudian sang guru menjawab dengan attention is perhatian Jadi attention itu artinya adalah perhatian Ada pun untuk dialogue yang lain pun juga sama tentang perhatian Berikutnya Nah, disini ada sebuah ilustrasi proses belajar-mengajar di sebuah kelas Bisa kalian lihat ya, ada seorang guru dan kemudian ada beberapa siswa Mereka membicarakan tentang bagaimana cara meminta perhatian Yaitu diawali dengan nomor 5 Attention please, yang berarti tolong perhatikan Kemudian siswa menjawab Yes, mom, baiklah ibu guru Kemudian Dayu, please look at me Would you stop doing that, please? Are you ready to learn? Dayu, tolong lihat ibu guru Apakah kamu bisa memberhentikan itu? Are you ready to learn? Apakah kamu sudah siap untuk belajar? Kemudian Dayu menjawab I'm so sorry, mom Yes, I am Dayu meminta maaf Dan dia mengatakan Yes, I am Ya, aku sudah siap untuk belajar Kemudian Attention please Are you ready to learn English? Sang guru bertanya Tolong perhatiannya Are you ready to learn English? Apakah kalian semua sudah siap untuk belajar bahasa Inggris? Dan kemudian dijawab dengan Yes, mom Baiklah ibu Iya, ibu guru kami sudah siap Lalu Edo Is English easy or difficult? Edo Apakah bahasa Inggris itu mudah atau sulit? Kemudian dijawab dengan It is easy, mom Itu adalah mudah Good, baiklah Nah, dari dialog atau percakapan ini Adalah sebuah contoh tentang meminta perhatian Atau bahasa Inggrisnya example of asking for attention Sampai disini paham ya anak-anakku Next Nah, kali ini kita akan membahas tentang the expression of asking for attention Expression adalah ungkapan Kemudian asking for attention adalah meminta perhatian Jadi kita belajar tentang ungkapan-ungkapan cara meminta perhatian Kita mulai Yang pertama Attention please Tolong perhatian Kemudian yang kedua Please pay attention Tolong perhatikanlah Hampir sama ya dengan ungkapan yang pertama Kemudian yang ketiga May I have your attention please? Bolehkah aku meminta perhatianmu sebentar? Kemudian yang keempat Everybody listen to me Hey semuanya Dengarkanlah aku Atau perhatikanlah aku Kemudian yang kelima Guess what? Kira-kira tentang apakah itu? Dan yang keenam adalah Look at me Lihatlah aku Jadi dari keenam ungkapan ini Semuanya adalah tentang ungkapan meminta perhatian Nanti bisa kalian gunakan salah satu, salah dua, atau beberapa Terserah kalian mau menggunakan yang mana Selanjutnya The expression of showing attention Showing attention artinya adalah menunjukkan perhatian Di slide yang sebelumnya tadi adalah meminta perhatian Kemudian disini adalah menunjukkan perhatian Itu kira-kira dengan ungkapan yang seperti apa Bisa kita tunjukkan dengan yang pertama Yes sir atau mom Kemudian yang kedua I see Ya aku paham Kemudian yang ketiga I know Atau aku mengetahuinya Kemudian yang keempat Alright or well Baiklah tentu Kemudian yang kelima Tell me more Ceritakanlah kepadaku lagi Kemudian yang keenam Really Serius kah itu Atau benarkah itu Kemudian yang ketujuh adalah What is it Tentang apakah itu Jadi dari ketujuh ungkapan ini Bisa kalian gunakan untuk Menunjukkan sebuah perhatian Sampai disini Paham ya Kemudian disini Bisa kalian lihat Ada sebuah dialog lagi Yang diawali dengan seorang guru Bertanya kepada kedua muridnya Don't you understand Of what she said Apakah kamu paham Apa yang dikatakannya Kemudian dia menjawab Yes she said That we should speak english In our english class Ya dia mengatakan Bahwa kita harus Menggunakan bahasa inggris Di kelas kita Kemudian yang kedua Do you know what I mean Apakah kamu mengetahui Apa yang aku maksud Lalu dijawab dengan Yes sir Baiklah tuan Atau baiklah bapak guru Kemudian selanjutnya Do you understand the text Apakah kamu sudah paham Tentang textnya Lalu dijawab dengan I am crying mom How do you say this word What is it in bahasa Aku sedang berusaha mom How do you say this word Bagaimana mengatakan kata ini Apa arti ini dalam bahasa Indonesia Dan yang terakhir Do you understand of what our teacher Was to do Apakah kamu paham Apa yang harus kita lakukan Dengan perintah dari guru kita Kemudian dijawab dengan We should use english In our english class It is difficult Kita harus menggunakan Bahasa inggris di kelas kita Itu adalah hal yang sulit Bisa kalian amati Dari keempat dialog ini Kira-kira mereka Menggunakan ungkapan apa sih Kalian lihat dari yang pertama Ada kata understand Kemudian yang kedua Juga ada do you know Kemudian yang ketiga Ada kata lagi do you understand Dan yang keempat Juga ada kata do you understand Jadi dari keempat dialog ini Adalah Example of checking for understanding Ini adalah contoh dialog Mengecek pemahaman Jadi bisa kalian gunakan Untuk mengecek pemahaman Teman kalian Atau orang lain Atau siapapun Kira-kira mereka sudah paham Belum dengan apa Yang kita sampaikan Selanjutnya adalah Checking for understanding Jadi Ungkapan-ungkapan yang tepat Untuk mengecek pemahaman itu Seperti apa saja Kita mulai dari yang pertama Do you understand Apakah kamu sudah paham Kemudian yang kedua Any question Apakah ada pertanyaan Lanjut yang ketiga Have you got it Apakah kamu sudah tahu Dan yang keempat adalah Is it clear Apakah ini sudah selesai Dari keempat ini Semua bisa kalian gunakan Untuk mengecek pemahaman Atau untuk menanyakan pemahaman Kalian Selanjutnya Adalah tentang Responding of understanding Jadi Bagaimana cara kalian Merespon Atau menjawab Pemahaman Kalian Kan tadi di selat sebelumnya Kalian sudah ditanyakan Sudah paham belum Sudah tahu belum Terus bagaimana Kira-kira kalian menjawabnya Dalam bahasa Inggris Oke Kalau kalian memang Sudah paham Kalian bisa menjawab Dengan yang pertama I see what you are saying Ya Aku paham Apa yang kamu katakan Kemudian yang kedua I know what you mean Aku tahu Apa maksud Kamu Dan yang ketiga adalah Yes I meet you Ya Aku mengikutimu Atau aku paham Dengan apa Maksudmu Ketiga ungkapan ini Kalian gunakan Untuk menjawab Apabila Kalian sudah Paham Lalu Bagaimana kalau kalian Belum paham Bagaimana cara menjawabnya Yang pertama adalah Dengan I don't get it Aku belum mengetahuinya Kemudian yang kedua I don't follow you Aku tidak mengikutimu Atau maksudnya Aku tidak tahu Maksudmu Dan yang ketiga adalah I'm not sure I know what you mean Aku tidak yakin Kalau aku tahu Apa yang kamu Maksud Ketiga ungkapan Di bawah ini Kalian gunakan Untuk menjawab Apabila kalian Belum Paham Oke Sampai disini Paham ya Selanjutnya Kita Sampai pada Conclusion Conclusion adalah Kesimpulan Adakah yang bisa Menyimpulkan Apa maksud Dari bab pertama ini Kita Buat kesimpulan Bersama-sama Yang pertama Adalah Asking for attention Is to get attention Or to attract attention Jadi Asking for attention Tadi artinya Meminta perhatian Itu digunakan Untuk mendapatkan Atau menarik perhatian Orang lain Kemudian yang kedua Showing for attention Itu adalah Menunjukkan perhatian Gunanya untuk To respond Or to show attention From other people Untuk merespon Atau untuk menunjukkan Perhatian kita Dari orang lain Kemudian yang ketiga Checking for understanding To check if we are understood Jadi ungkapan Mengecek pemahaman itu Dibunakan untuk Mengecek Apakah kita sudah Paham atau Belum Dan yang terakhir Atau yang keempat Adalah Responding understanding Atau Merespon pemahaman To respond it Jadi untuk merespon Kalau kita sudah paham Kita jawabnya bagaimana Dan kalau kita Belum paham Kita jawabnya harus Sebagai Mana Sebelum Penyelesaian Pada video kali ini Ustazah memberikan Sebuah tugas Tugas kalian adalah Membaca dan Menerjemahkan Dialog atau Percakapan yang ada Di bawah ini Kalian amati dulu Kalian baca Kemudian kalau sudah Kalian buka kamus Kalian terjemahkan Dikerjakan Lalu Dikirim ke Google form Melalui link Yang ada di Deskripsi Youtube ya Sampai disini Penyampaian Ustazah Tentang Bob ini Oke So In the end of this video I want to say Work hard Study hard And pray hard Terus saja berpesan Kalian harus tetap Belajar dengan Giat Bekerja keras Dan jangan lupa Doa tetap yang U Tama Thank you for watching Reading and observing See you next time In the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!